Aksi sawer yang dilakukan sejumlah caleg partai Hanura terjadi saat sejumlah pemain debus yang sengaja dihadirkan di kegiatan kampanye terbuka sedang memperagakan aksi kekebalan tubuh mereka di atas panggung kampanye. Tasungkan-sungkan sejumlah caleg DPRD kota Serang hingga caleg DPR RI dari kanan Hanura ini mengeluarkan uang dari kantong mereka untuk diberikan ke sejumlah pemain debus. Bahkan hari Tanu Sudibjo, cowok pres partai Hanura yang menjadi jurkam dalam kampanye ini pun ikut-ikutan. Aksi ini terhenti saat tim sukses menegur hati. Aksi yang dilakukan hari Tanu dan sejumlah caleg di atas panggung kampanye ini sangat disayangkan pihak Wawaslu, Provinsi Bantan, yang juga hadir dalam kegiatan kampanye tersebut. Pemeriksaan yang ada di bawah. Pemeriksaan yang ada di bawah. Pemeriksaan yang ada di uang pada katakanlah pengisian acara itu saya kira ini juga yang harus dilakukan di saat ini. Kita akan menemukan di bagian hari ini berantai pendidikan politik yang terbaik. Ada peserta kampanye yang ada di atas panggung kampanye yang ada di atas panggung kampanye ini. Saya kira kegiatan-kegiatan pemeriksaan selama proses kampanye ini harus segera dindingkan. Dalam kampanye terbuka di lapangan Kabupaten Lampung Tengah, kemarin Ketua Umum Partai Demokrat Susi Lomba Mayudoyono mengklaim telah berhasil menurunkan angka kemiskinan. Tidak dihentikan, tidak digantikan. Saudara kita yang sakit harus bisa merobat. Yang miskin kita bikin gratis. Anak-anak kita harus bisa bersekolah, itulah yang kita lakukan. Yang tidak mampu gratis. Harus banyak lagi yang dapat kerjaan. Bahkan SBI mengingatkan warga akan keberhasilan pemerintahannya dalam pembangunan yang dinikmati saat ini. Demikian laporan tim liputan topik.